KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM KELIMA Nama kecilnya Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Dilogo yang lahir tanggal 23 Juni sekitar 1833 sampai 1835 di Yogyakarta. Ibundanya adalah selir dari KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM KEDUA. Setelah Paku Alam keempat mangkat pada tanggal 24 September tahun 1878, timbulah pada saat itu permasalahan di kalangan kerabat Paku Alaman untuk menentukan siapa pengganti mendiang Paku Alam keempat. Apakah kandidat berikutnya harus diambil dari keturunan Paku Alam keempat atau keturunan Paku Alam ketiga? Dari berbagai permasalahan yang terjadi, akhirnya pilihan jatuh pada Pangeran Haryo Suryo Dilogo yang saat itu menjadi komandan legiun di Puro Paku Alaman. Diperkirakan antara tanggal 9 sampai tanggal 15 Oktober tahun 1878, Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo diangkat sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman dengan gelar Kanjeng GUSTI Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima. Pada era pemerintahan Paku Alam kelima, sangatlah berbeda dengan para pendahulunya di lingkungan Paku Alaman yang cenderung suka berpoya-poya dengan orang-orang Belanda. Paku Alam kelima ini dikenal sangat gigi dalam merintis kemajuan di masa pemerintahannya, terutama pada bidang pendidikan dan khususnya bagi para kerabat Puro Paku Alaman. Sosok Paku Alam kelima juga dikenal sebagai seorang visioner, yakni para kerabat keraton dituntut agar menimba ilmu di sekolah-sekolah Belanda, seperti sekolah yang berada di wilayah Magelang. Pada masa itu terdapat sekolah tingkat menengah yang bernama Mulo atau disingkat Mirwit Gebreit Lager on the Wies. Ada pula sekolah tinggi menengah tingkat atas yang bernama Mos Fia atau disingkat Middle Barre Oplading School for Indelandise. Mos Fia adalah sekolah yang mendidik calon Pamong Praja pada masa itu. Kemudian sekolah yang berada di wilayah Semarang yang bernama Hogere Burger School. Hogere Burger School adalah sekolah lanjutan tinggi pertama untuk Bumi Putra dengan masa belajar lima tahun. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Paku Alam kelima juga menyuruh sekolah ke Batavia yang bernama School Thought Oplading Fund Indiesie Artsen, yaitu Sekolah Pendidikan Dokter Jawa. Pada era pemerintahannya, sejak tahun 1891, Paku Alam kelima juga mengirim beberapa putra serta cucunya untuk belajar ke negeri Belanda. Oleh karenanya, wawasan dan pemikiran Paku Alam kelima dianggap lebih maju dan modern, hingga beberapa anggota keluarganya diangkat menjadi anggota Volksrat. Secara harfiah, Volksrat disebut juga sebagai Dewan Rakyat atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada waktu itu. Dari salah satu puterannya, yaitu Pangeran Kusumo Yudo dipercaya pemerintah Belanda menjadi anggota Ratvan Indi, yaitu pusat organisasi bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Asia antara tahun 1609 hingga 1942. Pada era pemerintahan Paku Alam kelima ini berlangsung cukup lama, yakni sekitar 22 tahun. Saat memasuki usia kurang lebih 66 tahun, tepatnya pada tanggal 6 November tahun 1900, Paku Alam kelima mangkat. Beliau dimakamkan di Girigondo Adikarto, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah, dan semoga sejarah ini bermanfaat. Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah, dan semoga sejarah ini berlangsung cukup lama. Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah, dan semoga sejarah ini berlangsung cukup lama. Terima kasih.